Halo para tetangga, karena silver play butternya udah nyampe di rumah, jadi sesuai janji aku kemarin, aku akan sepikan 100 pertanyaan yang ada di kolom komentar. Berarti pertanyaan-pertanyaan dari Kylie, ya semacam TNA gitu lah ya kan. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pertama dari Facebook, ada cuma 23 komentar kok. Kalau ada pertanyaan yang mengulang, kemungkinan akan kita skip. Pertanyaan yang pertama, Bang jadi juara ICGP gimana? For your information, aku adalah juara ICGP, tapi nggak juara pertama, juara kedua. Itu di ICGP tahun 2017, dan aku waktu itu mewakilkan medan dan mendapatkan juara dua. Cara untuk memenangkan pertandingannya, kalau dari aku pribadi adalah menjadi berbeda dengan yang lain. Jangan menggunakan karakter yang udah sering dikosplikan orang, karena itu jatuhnya repetitif. Dan nilai plusnya itu, jadi menurut aku tuh, kalau kalian cosplay karakter yang udah pernah dikosplikan peserta sebelumnya, itu jadi ada perbandingan, dan membuat kalian itu tidak spesial, karena kalian dibanding-bandingkan. Lalu nothing to lose aja, nggak usah terlalu konsep yang ribet, utamakan konsep kalian itu gampang diterima, mulus, dan kalian bisa melakukannya dengan baik, itu aja. Selebihnya, jika kostum kalender baik, konsep kalender baik, perlum kalender baik, ya mudah-mudahan kalian pasti akan menang. Menurut aku gitu. Oke, yang kedua, bang, mending iPhone 13 Pro apa 14 Pro? Kalau menurut aku, mending 14 Pro daripada 13 Pro, karena nanggung aja gitu. Kecuali kamu beli 13 atau 14 biasa, mending 13 biasa. Tapi kalau dibandingkan 13 Pro apa 14 Pro, lebih better ambil 14 Pro. Begitu. Alasan lainnya karena iPhone 14 Pro juga udah memiliki Dynamic Island. Chipsetnya juga lebih baru, umur iOS-nya juga lebih panjang. Jadi cukup recommended jika kamu ambil 14 Pro dibandingkan 13 Pro. Termasuk juga sistem kameranya. Oke, selanjutnya dari Fahran Lutfi Naingkolan. Bang, kenapa memulai ini semua, bang? Kenapa memulai YouTube? Oke, sebenarnya aku tuh pengen YouTube tuh dari tahun 2014. Eh, nggak, nggak sampai. Dari tahun 2016. Nah, tapi masalahnya waktu itu ketika aku mulai YouTube, aku masih belum tahu aku mau lakukan apa. Terus banyak peralatan-peralatan yang aku nggak ada. Kayak laptop untuk ngedit, terus kamera untuk ngerekam. Mungkin dulu ada HP, tapi menurut aku nggak proper. Dulu aku sempat nge-nyoba duet sama temen aku yang punya kamera. Aku mau berusaha punya kamera, cuman nggak bisa. Endingnya yaudah, batal gitu aja. Dan nggak bisa terrealisasi. Terus skip cerita, aku pindah ke Jakarta. Aku cari pekerjaan, aku cari pekerjaan yang mungkin relatable dengan konten. Dan aku dapat pekerjaan content writer. Aku bekerja sebagai content writer di salah satu media Indonesia. Habis itu, disitu mulai tumbuh. Bibit-bibit aku pengen balik lagi bikin konten. Nah, jadi sebelum aku resign, aku sempat ngajuin kalau aku tuh pengen fokus di YouTube-nya mereka. Terus aku resign, terus aku bilang, gimana kalau kita fokus di YouTube? Karena pada waktu itu menurut aku, orang-orang tuh cenderung udah nggak, bukan nggak mau baca ya. Karena waktu itu jaman TikTok, menurut aku lebih wisely kalau kita tuh fokus ke video, apa ya, yang mengkonversikan artikel menjadi video pada waktu itu. Namun, karena aku disitu lumayan terbilang agak palugada, aku bisa mengerjakan semuanya, jika aku fokus ke YouTube doang, itu akan meninggalkan lubang yang besar untuk perusahaan. Menurut aku sih gitu. Mungkin itu alasannya aku ditolak untuk fokus ke YouTube mereka. Jadinya, ya aku resign. Terus aku resign, aku ngelamat di salah satu media juga. Terus aku mencoba ngasih formula yang sama, aku pengen fokus di YouTube mereka, tapi aku nggak dapat pekerjaan itu. Dan aku berpikir untuk, yaudah, kenapa aku nggak buat sendiri aja? Karena waktu itu hasil dari kerja, aku udah nabung beli ROG juga. Dan aku pun mulai bangun YouTube aku sendiri. Yang pertama tuh aku bangun Facebook dulu, yaitu halaman tetangga ada di Facebook. Kemudian aku merambah ke Instagram, lalu di YouTube itu cuma sekedar buang, bukan buang-buang konten ya. Cuma sekedar kayak cutting-cutting stream aku yang ada di LiveFD. Terus aku pindahkan ke YouTube. Selang beberapa saat, aku mulai fokus kayak konten-konten news, bahas VTuber, karena waktu itu aku lagi senang sama VTuber, dan berlanjut hingga sekarang. Seperti itu. Itu dia. Aku emang pengen jadi YouTuber sih. Lebih tepatnya konten kreator sih kalau aku begini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bang, kapan comeback cosplay? Kemarin aku pengen comeback cosplay. Karena waktu itu ada diajakin ke Medan untuk jadi juri gitu. Cuman batal, yaudah nggak jadi comebacknya. Mungkin aku akan comeback kalau kostum aku diselesai. Udah ada week-nya, tinggal bikin kostumnya aja, tapi nggak tahu kapan. Males juga ngerjain. Karena bakal makan waktu juga. Bang, tips dan trik biar dapat banyak penonton dan banyak eksub, bang. Yang pertama, kalau pengen banyak nonton dan banyak eksub, pastikan konten kamu tuh punya niche. Maksudnya, kamu punya fokus di mana konten kamu tuh membahas suatu hal. Gunanya niche ini untuk mempermudah algoritma merekomendasikan video kalian kepada para penonton yang tepat. Sebenarnya, nggak ada cara yang mudah untuk mengumpulkan penonton. Tetapi jika sudah ada penonton dengan target niche yang tepat, kamu sudah nggak perlu pusing lagi mikir penonton. Karena mereka secara instan ada di sana. Tetapi, untuk awal-awal kamu, harus bisa menyatukan antara niche dan juga tren yang ada. Sehingga, video atau konten kamu itu relevan dan membuat orang tertarik untuk menontonnya. Kayak aku tuh sebenarnya niche-nya dari awal tuh kayak pop culture gitu kan. Cuman, kesini-kesini, banyak teman-teman yang memang lagi demik youtuber pada nontonin konten aku. Untuk sekarang sih, niche aku mesti ke daerah pop culture dan vtubers. mungkin ke depannya bakal bahas pop culture lebih luas lagi. Cuman untuk sekarang, aku enjoy aja bahas-bahas yang aku seneng. Karena lagi seneng vtuber, aku bahas vtuber. Kalau kamu lagi seneng bahas mobil, kamu bahas mobil di youtube kamu. Kamu lagi seneng bahas bola, kamu bahas bola di youtube kamu. Karena nanti, lama-kelamaan, penontonnya tuh bakal terkumpul sendiri dan akan ada penontonnya dan akan ada yang suks. Kalau yang aku kerjain selama ini sih gitu. Gimana ceritanya bisa jatuh ke lubang kelinci? Oke. Yang pertama tuh sebenarnya aku tahu vtuber dari temanku. Si Wahyu. Ini wotonya. Nah, dia nontonin vtuber. Waktu itu aku ngerasa kayak vtuber tuh apaan anjir? Maksudnya vtuber tuh kayak apaan sih? Anime-anime gak jelas. Bahasa-bahasa Jepang lagi kan? Gak ngerti kan? Apaan sih gak jelas? Pokoknya tiba-aduh gue cengin. Apaan nih vtuber goblok nonton vtuber? Pas ke kantor, waktu itu aku mesti di kantor lama, ternyata teman kantor aku juga nonton vtuber. Apaan sih? Gak jelas banget nonton vtuber. Ya gue kata-katain teman gue. Namun, tiba-tiba suatu cerita, masuklah satu video ke algoritmaku. Aku direkomendasikan untuk kalau gak salah itu klipnya waktu Pekora ngerosting rumahnya Mel. itu mesti di klip Minecraft Pekora. Nah, Pekora itu masuk ke rumah Mel. Terus si Pekora bilang kalau rumah si Mel itu kayak penjara. Kenapa aku meruku? Itu lucu banget. Itu lucu banget. Aku mulai nonton yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, lama-lama aku nonton youtuber. Dan itulah ceritanya kenapa aku sekarang sampai deman vtuber. kalau kalian cerita kalian gimana? Coba drop di kolom komentar. Bang, kapan-kapan? Hah? Hah? Oke, skip. Kapan debut bang? Debut? Aku gak akan jadi vtuber. Gak akan. Aku seneng nonton vtuber, aku suka culture vtuber, tapi aku gak akan pernah jadi vtuber. Nah, entah kenapa menurut aku jadi vtuber itu ribet. Banyak layer yang harus diisi, banyak layer yang harus diatur, dan kalian tuh harus konsisten juga jadi vtuber. Kecuali aku di-invite sama perusahaan besar. Bang, admin yang cewek namanya siapa? Namanya Kiki. Tapi dia udah gak aktif lagi disini. Sempat aku ajakin sih, cuman mungkin dia punya kesibukan lain. Oke, selanjutnya, alasan mau bahas fakta tentang vtuber bang. Awal-awal itu karena memang aku deman vtuber, jadi kenapa gak bikin konten tentang vtuber karena aku lagi deman vtuber gitu kan. Aku bikin 5 fakta vtuber. Yang pertama tuh, kalau gak salah, aku bikin fakta kebukaan airu. Kalau gak salah. Iya, kebukaan airu. Dan pas aku bikin fakta kebukaan airu itu pecah banget. Kalau gak salah, tuh view-nya sampai 500 ribu views di YouTube. Yaudah, abis itu kulang. Tapi aku gak terlalu begitu aktif ya. Maksudnya, seminggu sekali, seminggu sekali, atau dua minggu sekali. Nah, sampai akhirnya ada seseorang nge-request tapi bayar. Namanya Vodka Orange. Dia nge-request fakta Kaila Kovalskiya part 2. Dan setelah itu semua konten aku jadi fakta VTuber. Dan it's really great experience dan bahkan fakta Kaila Kovalskiya udah part 10. Setelah lagi aku bikin fakta Kaila Pak 12. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terus, Pixel Game Developer biasanya pake Unity atau ada engine lain yang direkomendasikan ya? Untuk LEM, aku gak paham ini ya. Itu bukan ranah aku. Setelah mendapatkan status ke subscriber, apakah ada rencana untuk memperluas channel dengan mendatangkan konten baru selain ini? Ada banget. Aku pengen bikin konten VOD yang bahas panjang mungkin seputar orang-orang yang di dalam ataupun luar popkultur. Entah itu bahas mangaka, bahas seiyu, bahas Youtuber juga tapi dengan model yang versi lebih panjang. Kayak mungkin 5 menit, 8 menit dan akan mau posisi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Aku pengen buat itu pengen banget. Cuman kendalaku sekarang adalah aku ngerjain semuanya sendiri. Kayak dari kayak nge-script, dari kayak bikin thumbnail ngedit take semuanya aku sendiri. Jadi, aku terkendala di ya, tenaga. Makanya sekarang aku mesti berkutat di short dulu. Nanti ke depannya kalau aku mungkin bisa nge-hire editor atau lebih banyak waktu lagi mungkin aku bakal nge-coba konten VOD yang lebih panjang. Dan itu pasti bakal menarik sebenarnya. Aku udah di dalam bayangan aku udah keren banget. Bang gak nyoba konten main game. Bahkan di Facebook halaman tetangga itu kan aku main game. Livestream. Tapi aku udah gak aktif lagi di Facebook. Sekarang aku Livestreamnya cuman di YouTube. Dan itu aku cuman bisa lakukan Sabtu dan Minggu karena sekarang Senin sampai Jumat aku ada jelak kelas malam jadi aku gak bisa melakukannya. Tapi aku pengen sih Livestream setiap hari. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa motivasi Bang Billy terus bikin konten di halaman tetangga? Motivasi aku ya sebenarnya aku gak ada motivasi-motivasi khusus sih. Cuman setiap lu pada komentar aku selalu bacain. Semua komentar yang ada di konten selalu aku bacain. Dan komentarnya itu seru-seru banget. Aku kopium kehidupan aku tuh udah disana. Karena aku jarang bersosialisasi juga. Aku jarang keluar rumah. Jadi yang membuat aku happy itu pas baca komentar kalian. Kalau komentarnya seru, komentarnya lucu, komentarnya menarik, segala macam. Kadang-kadang gue baca juga kritik-kritik kecuali yang bilang muka gue mirip Cesar lu bangset ya. Selebihnya I have fun with the komentar. So itu alasannya kenapa aku bikin komentars. Karena pas ketika aku jadi seorang konten writer pas artikel aku dibaca aku seneng banget. Maksudnya kayak ada yang mau baca tulisan aku, ada yang mau ngomentari tulisan aku. Itu rasanya seneng banget tulisnya. Jadi ketika aku konversikan ke video short atau tiktok, banyak yang pada komen, aku cukup seneng. Bang, pixel game designer biasanya pakai aplikasi apa? Stylus penmark apa? Sama ipad atau laptop apa yang cocok? I don't know man. Bang, bagusan tweet atau twitter? Kalau untuk sekarang kalau aku bilang mesti bagusan twitter ya walaupun namanya udah jadi X. Karena orang-orang masih pada di sana. Ketuali orang udah pada pindah ke tweet dan tweet jadi lebih baik ya mungkin akan lebih baik tweet. Tapi kalau untuk sekarang masih twitter sih. Apa kamu bisa jadi temanku? Bisa ya managi. apa susahnya sih cari teman? Gampang. Tinggal DM. Jadi teman kita. Bang, umur berapa? Sekarang sekarang aku berada di level 29. Besok tahun depan aku di level 30. Kelihatan seperti 28 kan? Bang, udah nikah. iya ini istriku guys. Bang, orang mana? Aslinya aku orang Medan. Aku aslinya orang Medan. Aku pindah ke Jakarta untuk cari kerja. Karena di Medan aku tidak mendapatkan pekerjaan yang aku sukai. Karena pekerjaannya tidak begitu menarik. Dulu. Gak tau sekarang. Sekarang mungkin udah banyak pekerjaan menarik menurut aku. Tapi aku gak tau ya. Tapi menurut aku Jakarta mesti still the best best place untuk cari kerja. Oke, karena yang di Facebook udah habis kita coba kita cek di TikTok ya. Wah, ternyata 20 pertanyaan dari Facebook doang. Ternyata speedrun 100 tuh kayaknya bakal lebih gampang. Oke, kita cek ya. Bang, kapan cari VTuber? Oke, skip. Kapan fakta cikiya? Udah ya KL Oshiku. cek playlist makanya. Oke, 21. Sekali-sekali bahas penyanyi Jepang. Ya, aku sebenarnya tertarik untuk bahas penyanyi Jepang. Tapi nanti ya, kalau kalian ada request pengen 5 fakta penyanyi Jepang, ya request aja. Nanti aku akan bikinin. Tapi sebenarnya aku lebih tertarik untuk bikin VOD-nya nanti. Nanti dari buat sekarang. Katanya mau bikin merch? Iya, ini merch-nya. Tuh. Ini dia. Kaos Fan March Kobo Kanairu guys. Jadi tolong ya, beli ya. Belinya di TikTok Shop atau di Tokopedia. Linknya ada di kolom deskripsi. Tolong beli. Tolong. 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 Oke, penyanyi Jepang, kenapa Suisyah jadi istrimu? Ya, karena aku cowok yang paling pantas untuk Suisyah. Dan itulah alasannya. Kalian yang mengaku suaminya Suisyah, tolong buka website alodokter.com Daktar di sana, ambil jam jadwal untuk ketemu psikiaternya. Dan semoga kalian cepat sembuh. Amin. Bang, ceritain pengalaman abang pas masih jadi cosplayer. Oke, dulu waktu aku masih jadi seorang cosplayer yang jago dan handal, menurut aku heaven aku ketika cosplay itu adalah kompetisi. Karena aku memang benar-benar, karena kerjaan aku dulu itu di cosplay itu kompetisi doang. Tiap hari lomba, 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 lomba. Jadi ketika aku udah gak fokus di sana, aku gak melihat cosplay sebagai for fun lagi. Karena fun aku itu ya ketika lomba dan menang. Ketika aku gak lomba dan sekedar cosplay doang, aku gak merasa kesenangan cosplay itu. Dan kesenangan orang beda-beda ya terhadap cosplay. Tapi kalau menurut aku dulu, aku cosplay itu untuk lomba. Sampai di rumah pun pialaku banyak banget. Yang di Medan ya, rumah di Medan. Pialaku banyak banget di Medan. Karena aku memang sering menang juga. Jadi beberapa karakter cosplay yang aku pilih itu biasanya gak mainstream. Bukan ikut-ikut tren. Misalnya tren ini lagi Chainsaw Man, aku cosplay Chainsaw Man. Enggak. Aku kebanyakan cosplay dari karakter game. Entah itu karakter game dari Aura Kingdom, kayak dari Game Boy Phantasy, atau dari Seven Knight. Biasa rata-rata dari game. Jarang banget aku cosplay dari anime. Itu sih. Kapan pertama kali fall in love sama Suisi Bang? Waktu itu gara-gara aku dengar lagu Ghost. Pas aku dengar lagu Ghost, anjir, enak banget suaranya. Karena memang aku tuh suka musik kan. Meskipun aku buta nada, meskipun aku gak bisa nyanyi, tapi aku bener-bener suka banget sama musik. Karena itu yang kayak menemani aku ketika kerja atau lagi jalan atau something like that gitu. Dan musik adalah bener-bener yang membantu aku untuk happy gitu. Salah satu copy sama aku juga lah. Jadi pas ketiga aku lagi demen VTuber, Suisi muncul, dia bawa lagu Ghost. Anjir, ini keren banget nih orang gitu. Terus aku coba untuk cari lagu-lagunya yang lain kayak Kakero, Dazzling, terus Andromeda. Pokoknya lagu-lagu dari album pertama lah sebelumnya album kedua sekarang. Anjir, enak semua cuy. Bahkan sampe setelar-setelar gitu kan. Enak banget. Dan sejak itu aku ngikutin Suisi. Karena emang gara-gara lagunya memang bener-bener aku suka dia karena di bisnisnya nyanyi gitu. Dan kami menikah dan dia pun jadi istri aku. Kapan kecempan banget? Insya Allah tahun depan mudah-mudahan di Spring. Aku udah berjanji sama diri aku sendiri aku bakal apapun ceritanya aku akan pergi di Spring tahun depan. Aku akan berusaha keras untuk itu. Karena aku mau melihat Sakura Ceriblastic Sakura Biuri Kimi to Boku to Sakura Biuri Kapan rilis dan kira-kira apa aja barangnya? Sudah dirilis ya. Beli di Tokopedia atau TikTok Shop. Dan sekarang untuk sekarang sih mesti kaos kobokan. Next aku akan bikin kaos yang temanya Blacksmith. Kalian tahu siapa kan? Ya. Temanya Blacksmith nanti setelah kobokan. Jadi habisin dulu ini baru kita akan ngomongin yang Blacksmith. Ting. Kalau Swishy gak pernah masuk agensi Hololive kira-kira istrinya siapa? Kalau aku sih mungkin Ina antara Ina Muna sejauh ini cuma itu dua sih. Karena menurut gue kalau Pecora aku benar-benar ngefans sama Pecora tapi aku gak pernah mandang Pecora itu sebagai istri karena Pecora itu bagi aku terlihat seperti teman yang asik aja kayak teman sekelas yang bocor aja gitu. Jadi aku gak pernah mandang dia sebagai waifu atau something like that. Tapi aku tetap ngefans sama Pecora. Jadi kemungkinan antara Muna ataupun Ina. Ya Muna karena bisa nyanyi Ina juga bisa nyanyi tapi Ina itu lebih ke suara sih. Suaranya lebut banget. Oke lanjut next. Lu spawn dimana bang? Aku lahir di Medan. Aku asli orang Medan. Apa disana hujan? Kebetulan sekarang lagi gak hujan. Jadi tidak hujan. Sangat pertanyaan yang aneh anjir. Tapi it's okay. Gimana suka duka pas lagi bikin konten bang? Aduh. Gue ya jujur ya bikin konten tuh aku tuh bikin konten di halaman tetangga tuh sesuai pace. Kalau misalnya aku lagi kalau misalnya di halaman tetangga lagi gak upload konten kemungkinan aku tuh lagi pace. Aku tuh lagi malas atau lagi berat atau lagi capek gitu. Biasanya itu terjadi kalau aku keluar rumah keluar rumah ngabisin seluruh energi aku habis sampe rumahku udah malas ngapain bahkan itu efeknya bisa sampe 2 hari atau 3 hari. Jadi semua konten yang ku kerjakan itu sesuai pace. Kalau aku lagi bukan wah berarti abang kerja sesuai mood. Lebih baik ngerjain sesuai pace karena kalau lu paksa ngerjain ketika burnout yang ada konten lu standar banget dan biasa banget dan gak menarik dan lu gak akan nemu ide-ide yang menarik. Kecuali konten itu jadi kayak pekerjaan wajib ya itu mau buruk mau nafas segala macam ya itu harus dulu kerjain. Tapi kalau menurut aku sekarang konten itu bagi aku sekarang itu konten adalah for fun aku senang bikin konten aku suka bikin konten jadi aku bikin konten itu atau buat konten itu sesuai pace aja. Ketika aku lagi happy ketika aku lagi fun aku pengen bikin konten dan kontennya itu akan bagus ketika itu sesuai pace aku sesuai flow yang aku inginkan moodnya lagi bagus dan aku juga jarang burnout sih kecuali yang tadi aku keluar rumah kebanyakan energi aku habis di luar nah biasanya itu aku kayak 1 hari 2 hari itu gak mungkin. jadi kalau kalian lihat aku tidak mengupload video sama sekali kemungkinan aku tuh lagi burnout kayak gitu cara aku maintain burnout Bang, apakah wibu dan otaku adalah ras terkuat di bumi? Enggak itu mesti bertentangan sama ras kpop ras anak kalian itu mesti apa ya mesti dalam level yang sama lah kalau untuk urusan ras terkuat jadi mungkin kalau ada kompetisi ras terkuat dan kalian bisa menang baru kalian bisa di ras terkuat jadi lawan dulu gitu ya gak capek Bang aduh lumayan sih capek sih capek lumayan tapi ya gak usah dibikin banget capeknya karena ya itu tadi kopium aku tuh dari komentar-komentar lo pada selama lo komentarnya positif dan komentar lo baik gue bakal senang hati membacanya karena aku masih lo baca komen jadi aku termasuk have one dan kalau ada komentar-komentar negatif sih biasanya aku gak terpengaruh ya ya kecuali itu tadi yang miripin muka gue kayak Cesar lo kai lo gak jelas banget kalau lo mau cari perhatian lo cari minta sama ibu atau bapak lo anjir jangan sama gue gue bukan bapak lo aneh banget jadi ya tiktok udah kita masuk ke kita masuk ke youtube oke di youtube ada 222 komentar tapi kita hanya bisa menjawab 70 komentar lagi oke pertanyaan selanjutnya mau nanya kamu lebih suka Zeta atau Kobo Kobo sih kalau aku sekarang aku lebih suka Kobo interaksinya lumayan lucu kalau Kobo anjir jadi aku lebih suka Kobo dibanding Zeta BCW donate minimal buat request berapa bang aku rekomendasikan kalau request di trakter itu 50 ribu tapi kalau di youtube itu bisa 20 ribu tapi aku rekomendasikan 50 ribu banyak sih yang request 10 ribu 5 ribu 10 ribu 5 ribu cuman biasanya aku reminder untuk nambahin lagi bukan kapitalis tapi ya kapitalis mau nanya room tour kapan bang udah ada room tour ya cek aja di short short bawah bawah udah ada 1 apa yang lo lakukan jika vtuber yang lo sukai menjadi milik lo hmm ya gak ada udah jadi milik gue mau ngapain lagi yaudah gitu aja udah jadi milik gue kayak ini contohnya udah jadi milik gue yaudah yaudah apa yang terjadi jika ada anggota keluarga lo menjadi seorang vtuber ya gak apa-apa sih paling aku bakal bantu untuk bagaimana supaya dia lebih cepat dapat subscriber bagaimana dia lebih cepat mendapatkan viewer paling gitu sih aku bakal bantuin sih dari segi konten segi pendapat segi bakal aku bantu sih dari segala macam desain grafis editing script aku bakal bantu sih kalau misalnya ada keluarga aku yang jadi vtuber bahkan sebenernya temen-temen aku kalau misalnya pada nanyain aku bagaimana supaya bisa jadi vtuber yang baik atau bagaimana bisa jadi konten kreator yang baik aku bakal dengan senang hati bakal jelasin jadi kapan suisi bisa jadi bini gue bang abis ini kamu coba buka website alodokter nah disana kamu daftarkan diri kamu coba ambil jadwal untuk topsykiatr apa mau bikin fakta unik yang lain tentu pokoknya selama lu pada request fakta apa aja bakal gue bikinin lah asal itu jangan jok-jok SMP ya kayak pemerintahan Soeharto something like beda ayolah selama itu faktanya gak membahayakan gue faktanya seru gue bakal bikinin jadi request aja santai emang gue mah vtuber yang terhebat dari suaranya modelnya karakteristiknya dan performa mereka menurut abang sejauh ini mesti suisi sih aku nonton dua konsernya yang solo konsernya yang shot on crisis sama yang stellar stellar in the galaxy anjir itu bener-bener bener-bener energetic banget dia nyanyi bagus suaranya stabil untuk seorang penyanyi dan lagu-lagunya juga lumayan catchy semua dan aku sing along untuk berbagai konsernya aku jarang banget tuh kalau nonton konser bisa nikmatin semua lagunya tapi pas suisi i really love it semua lagunya aku tekan semua jadi kalau untuk sekarang masih suisi sarungnya merek apa bang aku gak aku lupa sarung sarung aku tuh dua cuman aku lupa yang ini mereknya apa ini ini salah satu sarung favorit gue ini paling keren menurut gue ini mereknya apaan tapi salah satu lagi kalau gak salah wadimor yang ini aku beli di Tokped tapi harganya lumayan mahal sekitar 250 ribu tapi ini keren banget menurut gue tuh kayak batik-batik gitu makanya aku beli tuh keren kan batik-batik gitu motifnya bagus tapi ini harganya mahal 200 ribu 250 ribu tapi aku gak tau ini mereknya apa tapi keren banget apa kita bikin sarung vtuber apa ya oke next apakah jatuh cinta sama sui sejak pandangan pertama gak pandangan sih gak pandangan lebih ke arah pas denger lagunya kalau pandangan sih biasa aja tapi pas denger lagunya langsung kayak minai no bokuga langsung wah gila corot abis btw bang sebuah kalimat untuk Niji Sanji sebuah kalimat untuk Niji Sanji kalau ada talent tuh diurus jangan diperbanyak doang lu pada gradu udah kayak makan tiang sering banget cok ingat itu ya biji Sanji ingat kalau abang bisa pergi ke Jepang mau ke tempat mana dulu yang ingin di tujuh oke yang pengen gua tujuh tuh yang pertama adalah pokoknya tiga tempat gua ada tiga tempat yang pengen gua tujuh yang pertama adalah Odaiba yang isinya Gundam Unicorn karena aku udah bilang kan kalau aku tuh salah satu penggemar mobil suite Gundam yang kedua aku bakal ke Gundam Factory Yokohama lihat Gundam RX-78 dan yang ketiga aku bakal ke Fukuoka untuk melihat High New Gundam tapi yang versi model apa namanya itu Mobile Suit Variation jadi ketiga patung ini bakal aku datang yang keempat kan yang freedom adanya di China ya jadi itu kalau itu kalau cuma satu jadi setelah ngunjungin tiga ini sisanya aku tinggal jalan-jalan lanjut ke Jepang pengen juga sih ngadarin Hollow Expo mudah-mudahan tanggalnya cocok nanti pas aku pergi ke Jepang BTW bikinin 5 fakta Yago dong bang udah ada ya 5 fakta Yago cek aja di short bawah ada cek aja di playlist pokoknya lengkap lah kalau misalnya belum ada berarti belum ada request saya tahu RT bagaimana pengorbanan demi hobi thanks bang doakan saya juga semoga sukses punya gambar dan moga aja bang bisa nambah amin semoga dirham ya semoga dirham sukses juga ya di dunia gambar ya dirham semangat dirham semangat oke lanjut ya pertama kali nge-youtube kepikiran apa atau inspirasinya dari siapa pertama kali nge-youtube itu gue pengennya sih tentang cosplay sih karena waktu itu aku lagi cosplay-cosplay gitu kan lagi cosplay lagi fokus sama cosplay segala macam lagi buat property buat senjata buat segala macam mungkin aku kedepannya bakal bikin itu sih kalau ada yang request kalau ada yang request senjata mungkin entah kayak wolf grab stone atau senjata game scene senjata karakter anime gue bisa buat gue dulu pengen buat kayak gitu dulu sebelum gue ajarin yang sekarang waktu masih belum ada uang sama laptop dulunya pengen tentang cosplay bikin crafting segala macam terus jadi konten cuman karena yang udah aku ceritain tadi aku gak melakukan inspirasi dari siapanya gak ada pengen aja gak ada inspirasi dari siapapun pengen aja oke pertanyaan selanjutnya dari overlord what the what the what the bcb mau nanya motivasi apa sih yang membangun diri abang sampai sekarang karena pasti ada titik jenuh atau capek minimal mentok gitu nah karena iya dari awal gue tuh bukan berasal dari orang kaya ya kan jadi gue gak mau terus berada di jaris kemiskinan jadi gue harus bekerja berusaha jadi pas aku ada titik jenuh atau lagi capek atau lagi gak mood ya mentok gitu yaudah aku gak ngapa-ngapain yaudah biarin aja aku anggap sih itu lagi fase burnout aja jadi aku gak ngerjain apapun yaudah aku diem aja tapi ketika aku dalam posisi burnout bukan berarti aku itu gak ngapa-ngapain ya kalau untuk kerja yang utama ya aku bakal mesti tetep kerja gitu itu gak ada cerita burnout atau enggak itu tetep harus dikerjain gitu tapi kalau untuk sering konten ya aku bakal kayak berhenti gitu ya 1 hari 2 hari gitu jauh dari konten segala macam dan berharap semua dapat memberikan feedback ke aku nantinya di masa depan baik secara mental maupun finansial batawe adakah abang sempat drop ketika membuat konten gitu ada banget ya itu titiknya aku tadi bilang kalau aku lagi aduh malas banget nih lagi bikin konten apalagi kalau misalnya lu ada yang request VTuber yang sorry ya ini aku maaf-maaf nih maaf banget maaf banget lu ada orang yang request VTuber VTubernya tuh gak begitu populer gitu maksudnya dalam artian komunitasnya belum ada clippernya belum ada terus lu terus lu nge-request dan requestnya tuh donasi nah terkadang yang menjadi hambatan adalah gak ada bahan observasinya gitu walaupun aku harus nonton streamnya menurut aku juga nonsense karena dianya di komunitas impactnya juga belum ada gitu jadi ketika aku harus mencari juga impactnya ke kalian juga gak bakal ngitung efek gitu beda cerita kalau yang memang lagi berkembang atau yang memang lagi berusaha untuk bangkit gitu itu beda cerita tapi kalau emang yang belum populer mungkin subscriber yang belum terlalu banyak komunitasnya juga belum ada gitu bahkan clippernya juga belum ada aku jadi gak tau apa sisi menarik yang bisa aku ceritakan sama kalian gitu jadi kadang aku sering sempat kayak tapi dalam segi mood gak drop ya tapi requestnya yang bakal aku drop itu sih requestnya bakal drop aku gak peduli lu donate atau gimana kalau requestan lu itu gak masuk akal bagi gue gue akan drop aku maaf-maaf karena ya memang gak bisa dan maaf bang kapan abang dapat PC atau laptop bang nah ini menarik nih jadi pertama kali aku punya laptop yang sekarang nih aku pakai laptop ROG G5313B nah ketika aku pertama kali di Jakarta salah satu impian aku adalah memang membeli laptop dan itu ROG pekerjaan pertama aku yang sebagai kepala gudang di salah satu rumah makan aku nabung 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 sampai pada waktu itu aku udah pindah pekerjaan di content writer media tersebut dan COVID nah pada waktu masa COVID gimana aku kerja Weva karena aku gak punya laptop disitulah aku beli laptop awalnya aku gak mau beli ROG karena kayaknya ROG kemahalan deh budgetnya sih ada cuman menurut aku tuh kemahalan jadi aku searching yang ASUS aja waktu itu kalau gak salah aku pengen beli ASUS Genbook UX berapa gitu budgetnya 9 juta ROG tuh kalau gak salah yang punya aku sekarang harganya 11 apa 12 ya aku lupa sekitar 11-12 beda 3-4 juta jadi aku udah searching nih ASUS Genbook Genbook cari mana Genbook yang paling cocok sama aku yang paling keren untuk aku yang paling pas lah dari segi budget kemampuan segala macemnya oke sampai di toko nya kulit ROG aku bawa pulang ROG gitu lah ceritanya aku bisa punya ROG aneh banget emang tapi ya gitu researching apa beli apa abang bisa main game papan catur dump dan monopoli gak bisa aku bisa main ketiga game itu dulu waktu aku masih di medan game aku ya itu main catur aku bisa main dump aku bisa main monopoli aku juga bisa terus yang selanjutnya adalah pernah juara kelas gak juara kelas pernah kayaknya semua orang juara kelas pas waktu SD aku juga pas waktu SD juara kelas aku peringkat 2 waktu SD sampai kelas 3 peringkat 2 pas peringkat 4 telah mengenal dunia tau Tamiya tau Tamagotchi tau Belbel langsung BAM drop oke pertanyaan selanjutnya kenapa kalau request harus super tank gak harus sebenarnya kalian bisa call request request aja di kolom nge-nge-nge randomnya request aja apapun yang kalian mau request tapi kalau kalian mau cepat itu beda cerita jadi rata-rata yang request dengan super tank ataupun traktir atau donate segala macem itu akan aku utamakan sebagai request yang akan cepat aku ngerjainya gitu tapi kalau kalian request biasa mungkin akan banyak pertimbangannya karena aku mengutamakan yang kapitalis terlebih dahulu gitu jadi gak harus tapi aku mengutamakan congratulations bang moga cepat 200k, 300k terus 1 juta, amin rencana kedepannya untuk channel ini gimana bang? ya seperti yang aku bilang tadi ya aku bakal pengen bikin ceritain tentang pop kultur orang-orang, aku pengen ceritain kayak biografinya, mungkin semacam biografi yang membahas tentang masa lalunya, masa kini dan masa depannya jadi aku mau bikin kontennya kayak gitu sama bahas-bahas tentang hal-hal yang lagi tren juga pengen aku bahas, tapi mesti tetap ya konteknya sepop kultur, karena halaman tetangga itu cuma bahas pop kultur, di luar pop kultur aku akan bahas, pengen bahas pemerintah bahas ini, gak akan gue bahas pokoknya hal-hal yang berbawa pop kultur lah walaupun ada soal kriminal, tetapi harus ada pop kulturnya, entah dia seorang seju tapi kriminal, entah dia pelakuin tapi kriminal nah itu mungkin bisa gue bahas, tapi di luar itu gak akan gue bahas, begitu selain suci siapa bang? pekora aku suka banget sama pekora makanya aku punya 2 figur kan, pekora sama suci oke, next selanjutnya bang, VTuber siapa yang paling menggoda menurut abang? Sakamata Chloe anjir, gila kalau menurut gue tuh Sakamata Chloe tuh meta banget anjir sekarang karakternya tuh catik banget desainnya bagus bempernya juga lumayan stabil jadi menurut aku tuh Sakamata Chloe tuh yang paling menggoda sih untuk saat ini Shiorin juga sih Shiorin karena Sakamata Chloe sama Shiorin agak mirip-mirip tuh desain karakternya cuma beda di mata doang tembus milestone nih karaoke-in dulu gak sih? lo kira gue VTuber kali? jangan karaoke, suara gue jelek awas suara gue kongres bang, 100k subs-nya oke, terima kasih Black Lotus ada niatan bikin live streaming sambil ngedit gak bang? emang kalian tertarik aku ngedit konten terus sambil live streaming? cobalah di kolom komentar karena menurut aku aku ngonten itu sambil denger lagu tapi gak tau ya aku belum pernah ngalah belum pernah bikin konten live streaming sambil ngedit sih coba coba kalian drop di kolom komentar kalian pengen kayak gitu apa gak? kalau kalian pengen gitu mungkin aku akan buatkan nanti karena biasanya aku tuh ngedit konten itu pas selah-selah lagi kerja jadi lagi kerja di pekerjaan utama karena pekerjaan utama tuh kebanyakan aku stand-by gitu kan jadi gak banyak menggunakan otak gitu jadi sambil aku stand-by sambil aku ngedit biasa aku kayak gitu pernah gak kalau halaman tetangga ada kesalahan pas kirim video ke Youtube? enggak biasanya kalau ada kesalahan minor kayak ipo gitu biasanya aku udah abaikan aja it's not problem atau salah pengucapan tuh biasanya aku tambahin tambahin penjelasan aja di video tapi ada satu video yang kemarin harus aku take down gara-gara aku aku salah masukin gambar kalau gak salah itu waktu bahas graduatnya Niji Sanji tapi yang web pertama ya yang web pertama yang pertama kali 4 orang resign 4 orang graduate dari Niji Sanji ID nah itu aku sempat salah masukin gambar kalau gak salah aku masukin gambar apa gitu harusnya kan itu gambar pengumuman kelulusan VTuber Niji Sanji tapi aku malah masukin pengumuman hiatusnya Amar Suka Uto iya itu dia dan itu aku langsung take down misalnya kayak mungkin salah caption salah apa sih aku gak terlalu begitu peduli selama konteksnya mesti sesuai pertanyaan info edit video pake apa aku ada 2 aplikasi untuk ngedit yang pertama aku pake Adobe Premiere ngerapiinnya di Adobe Premiere finishnya di CapCut biasa aku pake Adobe Premiere untuk ngedit tone suara agar lebih baik dan enak didengar serta ngatur warna biar kelihatan lebih bersih semua aku susun footage di Premiere setelah rapi aku pindahkan ke CapCut untuk penambahan subtitle penambahan gambar dan efek instan lainnya apakah admin tetangga akan ketemu VTuber belum tau kalau ada ketemu VTuber aku punya 2 teman VTuber sih jadi pernah ketemu tapi kalau ketemu VTuber yang aku kenal dari virtual terus ketemu real life sejauh ini belum ada dan aku memang gak terlalu pengen juga sih karena memang bilang tuh apa apain aku ketemu VTuber akhirnya bisa di notice kalau lewat live chat VTuber benar anjir sekarang tuh setiap aku komen karena ada tanda checklistnya jadi kayak beda sendiri gitu tapi itu keren banget tapi karena ini bukan pertanyaan yaudahlah menurut abang kenapa terjadi badai graduate-nya para VTuber terus tanya-tanya dengan kondisi pandemi saat ini makasih kebanyakan sebenarnya jadi VTuber itu sama aja kayak streamer biasa cuma VTuber itu skalanya lebih kecil kalian itu agak lebih sulit untuk berkembang karena komunitasnya itu agak spesifik berbeda dengan streamer biasa yang kalian bisa bikin komunitasnya lebih besar kalau VTuber itu agak spesifik karena yang pasti yang menengar VTuber ya pasti wibu kan udah pasti yang suka di Jepangan udah pasti ngerti kultur VTuber gitu jadi agak sedikit sulit di sana gitu makanya banyak VTuber yang stuck dan gak berkembang akhirnya graduate banyak dari orang yang mencoba VTuber hanya melihat yang sudah besar saja sementara yang kecil-kecil juga banyak apalagi tekanan jadi VTuber itu sama aja seperti konten kreator lainnya cepat burn out stuck dan gak berkembang ya ujungnya apa berhenti itu masih yang India belum lagi yang agensi seperti masalah manajemen pendapatan dan yang lainnya bisa aja jadi alasan khusus mereka untuk berhenti Zeta or Suisse ya Suisse lah deh gila selamat satu subsnya bang terima kasih bro channel terima kasih supportnya top 5 gunpla favorit dan desain Gundam favorit kayaknya lebih karena mobile speed ya mobile speed favorit gue itu yang dipunyai oleh Char Asnabel gue demen banget sama Char Asnabel so yang aku suka udah pasti Zaku 2 Char itu aku suka Zaku 2 Char menurut aku tuh keren banget yang kedua itu Sazabi yang aku suka Yakushiki buset itu aku demen banget Yakushiki yang keempat Sinanju weh Sinanju menurut gue keren banget anjir Sinanju the best Sinanju itu the best nah yang kelima apa ya yang kelima sejauh ini Gundam Unicorn deh memang Gundam Unicorn juga keren banget anjir ya Gundam Unicorn gue suka bang bikin konten kayak lu tuh kayak gimana sih mulai dari cari info sampai video siap upload oke cara bikin konten kayak gue contohnya kita ambil bikin fakta Sakura Miko nah yang pertama untuk bikin konten 5 fakta aku tuh ada beberapa step pertama tuh aku buka wiki nah dari wiki tuh kan bakal ada trivia nah dari trivia itu bisa kita kembangkan apa enggak kalau trivianya tuh gak menarik biasanya gak aku pakai nah yang kedua itu kita ambil dari clip biasanya kalau dari clip bakal menawarin hal-hal yang menarik nah yang ketiga itu dari timestamp biasanya kayak gitu timestamp itu aku ngecek timestampnya biasanya dia bakal banyak menceritakan tentang dirinya itu di konten-konten free talk kalau game dia jarang banget bahas tapi kalau di free talk tuh biasanya mereka akan bahas diri mereka sendiri yang keempat adalah biasanya dari pengalaman karena aku memang sering menonton dan kadang tuh aku ingat oh dulu Miko sering ini Miko sering ini Miko sering ini nah itu aku jariin konten biasa gitu jadi aku bikin fakta dari sumbernya 4 dulu tuh sudah dapat 4 hal ini biasanya aku bikin scriptnya dulu terus aku shooting aku tape gambar habis itu aku edit ada premiere dulu untuk merapikan suara dan gambar lalu ke cap cut untuk finishing habis itu yaudah tinggal upload selesai ping gitulah cara aku buat konten setiap hari oke next lanjutnya siapa aja VTuber favorit anda oke ada 5 kayaknya yang pertama ada Pekora Suisei Nuna terus Chloe Chloe Papua dan yang terakhir Ina itu aja sih gak tau Fumoko gue suka sih yang baru-barunya cuman aku lihat perkembangan dulu hampir mana kalau misalnya stay good on track sampai 6 bulan awal dia sebagai live streamer di hololive mungkin gue bakal masukin ke sebagai yang ke 6-7 ya Uwama dan Mokoko gak coba stream game-game lain bang ini sih yang jadi alasan gue gue pengen coba konten game-game lain cuman kadang laptop gue tuh terbatas gitu gak semuanya bisa di install dan banyak game juga berbayar kan dan itu juga jadi kendala sih sebenernya makanya aku mau beli PS5 PS5 juga bayar sih gamenya maksudku aku pengen kayak misalnya PS5 tuh fokus jadi tempat untuk main game aja gitu jadi semua gamenya disana kalau ditanya pengen coba game-game lain pengen banget pengen banget nanti lagi lihat aja lah pengembangan ke depan kita bakal live stream game-game yang seru doain aja lah aku banyak waktu free guys itu sih yang penting komen di tobang saya suka subscriber terima kasih kucing BTW game yang paling ingin ditamatin tapi belum tercapai bang apa ya oh ini gue tuh sebenernya paling suka game-game simulasi sebenernya nah salah satu game yang paling aku suka itu game metropolis mania aku inget banget waktu gue masih SMP gue main game metropolis mania mungkin yang metropolis mania 2 nya aku udah tamat ya cuman banyak beberapa hal yang belum aku unlock aku gak tau di pc ada gak game sejimis kayak gitu nah yang aku tuh pengen main metropolis mania 1 karena yang di versi 1 itu ada alien sama orang buahnya aku pengen coba itu soalnya sampai sekarang aku belum tamat game-game padahal aku pengen coba meskipun artnya ya agak kers sih agak terkutuk agak jelek banget tapi ya waktu jaman itu PS2 awal-awal siapa yang peduli coba tapi menurut aku tuh keren banget buat tanda tsumi soalnya dan sekarang udah gak ada lagi game itu gak tau kemana oke dari Andre Kusuma permisi bang mau nanya minta saran dari abang gimana cara ngatasi grogi pas buat konten jujur saya sering salah bicara kalau buat konten padahal kalau bicara biasa gak grogi pede aja sih mungkin ketika kamu ngerekam konten kayak gini misalnya ngerekam kayak gini kamu merasa kering banget gue liat muka gue padahal HPP aja karena aku masih kayak grogi mesti sering salah pengucapan itu karena aku edit aja gak keliatan aku salah pengucapan biasanya normal-normalnya tuh banyak banget aku salah salah ngomong salah pelafalan salah nada salah ini itulah sering banget kok jadi pede aja lakukan aja yang terbaik ulang aja kalau misalnya salah ulang kalau misalnya salah ulang kalau misalnya salah ulang atau gak kalau kamu gak bisa satu long kalimat panjang ambil aja per per 5 kalimat 5 kalimat 5 kalimat kan nanti tinggal di edit-edit aja kan nanti tinggal di edit-edit jadi ini salah gue kan tuh kan nanti tinggal di edit-edit aja gitu gak apa-apa jumping-jumping dikit ya gak apa-apa gak ada masalah juga kan yang penting inti kontennya tuh sampai itu aja yang penting awal mulai nge-youtube bikin konten dari tahun berapa bang sebenarnya aku mulai nge-youtube itu dari tahun 2021 kayaknya cuman itu belum belum yang aktif gimana-gimana aktifnya itu waktu di awal Februari apa ya Februari atau Januari 2022 kayaknya itu aku mulai serius mulai aktif mulai kayak bikin konten rajin tip-arish satu tip-arish satu tip-arish satu tip-arish satu gitu sampai sekarang BTW itu muter-muter manual bang iya manual iya manual itu BTW kapan bahas film lagi bang bahas film itu bermulu iya sebenernya gue pengen bahas film guys cuman ya itu tadi kalau gue ngedit bahas film itu gue bakal ngeditnya satu hari ya jadi jadi bakal kehilangan banyak kalau satu hari kalau gue bahas film itu subscriber aja misalnya kayak bikin short gue bisa bikin 3 video pendek untuk video short gitu gue bisa bikin 3 video pendek untuk bahas konten video tapi kalau untuk film gue harus bikin video panjang dan itu gue ngeditnya satu harian gak tau orang-orang punya bakan bisa ngedit cepat tapi kalau gue ngedit ngedit video tentang review film gue bisa satu harian aneh banget tapi mungkin kedepannya gue bakal gue coba ya gue bakal coba bahas film lagi gue pengen sih oke next bang kan lo nonton Jojo nih bang bahas anime Jojo dong bang Willy apa yang lo suka dari anime ini dan pendapat gue lo tentang anime ini gue Iyos bang gue Iyos bang selalu join live lo tolong bahas ya bang thank you oke thank you Iyos udah join stream gue thank you dan gue bisa-bisa aja sih bahas Jojo cuman kalau lo pada gak request gue gak tau mau bahas apa jadi request aja dulu nanti ya dan alasan apa yang gue suka dari anime awalnya gue merasa anime anime Jojo ini jomo aja artnya aneh banget gitu tapi setelah aku nonton kayak berulang ulang ulang ternyata keren anjir Jojo meskipun banyak alhane-anehnya namanya juga Jojo Bijar Adventure Jojo Petualangan yang aneh selalu banyak hal-hal yang gak bisa dijelaskan di Jojo memang tapi ya itu kerennya Jojo disitu nilai positifnya Jojo meskipun aku belum nonton yang terakhir ya yang Ocean Stone itu aku belum nonton apa aku pengen nonton nanti bulu KT Abang di Kepang atau di Semir warna pink JWS Panjet ngapain gue Semir bulu KT gue jadi pink anjir kayaklah part 69 kapan bang part 11 aja belum guys ya selama para pemalu kuat sampai part 69 ya kenapa enggak why not kenapa enggak kita coba sampai part 69 ayo 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 kita akan bertarung sampai part 69 bahkan kalau lu pada mau bertarung ke part 69 tapi season 2 juga ayo oke gue aja gue mah gue besi banyak selama Kaila mesti jadi VTuber dan Livestream dan selama itu pula aku bisa kuat bikin fakta tentang Kaila An136 Bang lu siapa oke perkenalkan nama aku Billy aku seorang content creator di halaman tetangga terus pekerjaan aku ada sebagai salah satu staff di perusahaan pendidikan background aku sebagai content writer juga di salah satu media game aku mantan cosplayer juga dan aku suami Swiss itu nomor 1 saya ingin bertanya nama asli abang siapa serta nama panggilan oke yang pertama nama asli aku Billy aku udah bikin di bio youtube ya nama asli aku disitu jadi kalian panggil aja aku Bill umur abang berapa lahir kapan oke kita masuk next pertanyaannya ya level aku sekarang level 29 jadi hitung aja lah 29 kurang 2023 berapa belajar matematika selain suka youtuber abang suka tokusatsu gak iya aku suka tokusatsu cuman aku udah gak nonton lagi karena terakhir aku nonton itu kalau gak salah 0-1 ya iya 0-1 entah kenapa kemarin kemarin gak refresh juga masih nonton tapi ya sampai per tengah deh alasan kenapa aku drop tokusatsu sekarang menurut aku tokusatsu sekarang itu gak lebih dari sekedar jual mainan doang common rider itu menjadi commonly karena semua orang itu bisa jadi common rider karena mereka selalu mengusung tema battle rider yang itu-itu mulu harapan aku adalah bisa kali kayak gak melulu soal common rider versus common rider menurut aku tuh boring banget cuy konsep kayak gitu mungkin awal-awal keren kayak kita nonton Ryuki gitu kayak common rider Gaim itu keren kan tapi kayak common rider double common rider Ozu gitu kayak pertarungan diantara common rider dan musuhnya itu masih keren loh gitu forze itu masih keren gitu kenapa melulu harus tentang battle common rider 0-1 battle common rider iya kan coy iya kan sama orang jadi common rider disana kan apa lagi saber lagi common radernya ada songgo apa lagi apa lagi coba revise common rider semua yang terbaru yang gets common rider semua kayak udah kehabisan konsep gitu ayolah gitu oke gua ga nonton ga nonton dong satu lagi sampe sekarang kapan abang bikin video room tour udah ya cek di short kapan nikah shoot bang lu kangen ga sama alumni hololife eee terbihanes enggak menurut aku yang pertama yang kayak kiri yukoko dia udah punya kehidupan lainnya jadi menurut aku yaudah setelah dia keluar dari hololife mungkin itu mungkin di saat itu juga aku berhenti untuk ngikutin dia karena menurut aku ketika dia dengar person yang baru artinya dia memberikan konten yang baru juga konten yang berbeda juga jadi aku ga bakal nonton dia lagi kecuali aku tertarik sama apa yang dia lakukan ya mungkin aku akan nonton cuman sejauh ini sih enggak karena beda banget feelnya antara dia mesti di hololife sama di luar hololife terus kalo suku mau sana aku lumayan kecewa dengan keputusan dia untuk cabut meskipun alasannya sakit segala macem tapi aku lumayan sedikit kecewa padahal dia bisa yatus kemurut aku kalo rusia kalo untuk rusia itu tolol sedangkan manu alil juga disayangkan banget itu sih pendapat aku tentang para vtuber yang udah resign kalo hitomikris gua gak tau apapun soal hitomikris dan jangan sosok tau tentang hitomikris lah gua aja gak tau pengen bahas-bahas bang mau nanya gimana cara mulainya mulai apa? mulai youtube cara mulai youtube gampang yang pertama lu cari niche lu apa lu pengen bahas apa lu lagi suka apa yang kedua lu harus tau apa yang lu buat lu lihat sesuatu itu dari segimana dari sudut pandang mana dan yang ketiga yaudah tinggal buat aja edit gak apa-apa jelek gak apa-apa gak bagus gak apa-apa terlihat gak gak keren gitu buat aja dulu nanti lama-lama lu bakal tau dan lama-lama lu bakal evaluasi sendiri dan akhirnya bakal jadi bagus kalau menurut aku sih kayak gitu pertanyaan bang pake apa ya pake apa pake tangan lah apalagi aduh orang dipake sendok review bini bang perengangan ini istriku dia bisa nyanyi dia bisa dance dia bisa melakukan apapun dia mau dia seorang pejuang keras dari nol sama kayak aku dan dia cocoknya cuma sama aku itu dia bini aku sebenernya abang itu kerja apa dan apakah duit dari youtube ini bisa memenuhi kebutuhan kalau gue kerja di salah satu perusahaan pendidikan dan gue sebagai staff biasa disana staff normal aja gak ada yang spesial-spesial dari pekerjaan utama gue dan apakah duit dari youtube ini bisa memenuhi kebutuhan sayangnya untuk saat ini belum oke ini adalah statistik pendapatan yang aku dapatkan sejak mulai punya adsense di youtube karena konten aku fokusnya ke short jadi gak begitu banyak secara pendapatan dan ini mulai gede ya sejak bulan juni dimana banyak orang mulai request konten disana jadi kalau gak ada request paling mentok-mentok juga dapatnya sekitar 30 dolar atau sekitar 400 ribu terus kalau kalian berpikir wah gacor nih banyak kuning-kuning di youtube kenyataannya bahwa ada potongan dari youtube sekitar 30% dari sana sedangkan via traktir hanya memotong sekitar 5% saja tapi yaudah gue mah happy-happy aja selama lupa ada happy gue juga happy simple bang anime kedua yang kamu tonton apa anime aku lupa sih anime kedua yang tonton apa cuman anime yang paling ku inget tonton dulu adalah Retsuy Ngo itu Tamiya ya sorry ya karena level aku level 29 kan jadi tontonan aku ya pada waktu itu ya anime kayak Tamiya Bayblade Crash Deer gitu-gitulah kalau ada gak sini satu level sama aku pasti kalian nonton yang sama juga abis nonton Tamiya besoknya pengen di Tamiya wah keren banget sih jaman itu bang lo ngedit pake cap card kah? iya aku ngedit pake cap card untuk finishingnya aku ngedit pake cap card oke next kapan terakhir kali nyentuh rumput bang? minggu lalu kayak ya minggu lalu karena minggu lalu aku Steven kan jadi disana banyak rumput jadi aku nyentuh rumput disana di lalang lagi buah rumput doang disana apa Zeta atau Gura? Zeta sih kalau Zeta atau Gura aku Zeta karena Gura aku gak begitu tertarik dengan Gura sih meskipun suaranya bagus cuman bentar-bentar aku jadi galau kalau untuk nyanyi Gura tapi kalau untuk segi konten aku Zeta anjir galau pokoknya gitu deh bang selubungin Youtube kerja apa? aku udah bilang ini tadi ya aku sebagai salah satu staff di perusahaan yang berkutat dalam pendidikan digital jadi aku sebagai staff biasa disana untuk sekarang projek aku tuh lebih banyak jaga kelas online jadi kerjaan aku banyak standby makanya aku bisa sambil ngerjain konten Youtube biasa gitu jadi setelah waktu-waktu kosong itu aku manfaatkan untuk ngedit konten Youtube gitu Gege Bigs Respect Bben mau nanya kapan live aja sih aku biasa live itu hari-hari weekend Sabtu atau Minggu karena pada waktu itu aja karena kan biasa aku sininya malam dan cuman waktu itu aja aku lagi free oleh hari-hari biasa aku gak bisa gak yakin aku bisa tunggu next bang mau tanya hobinya apa untuk sekarang hobi aku tuh cuman bikin konten sih setahun ini sekarang menurut aku hobi jadi hobi aku sekarang itu bikin konten bang ente wibu ya emang iya bang dapat nama CH di halaman tetangga dari mana halaman tetangga itu sebenarnya nama grup lain aku di Medan dulu terus kenapa aku pakai untuk nama channel Youtube karena menurut aku halaman tetangga itu akan selalu lebih hijau dibandingkan halaman sendiri kan selalu gitu kita berikan rumput tetangga itu bakal lebih hijau nah harapannya adalah setiap orang melihat halaman tetangga akan selalu hijau orang akan selalu tertarik kesini tertarik untuk menonton apapun yang ada disini dan akan selalu hijau alasannya akan selalu fresh akan selalu relevan terus akan selalu menarik terus nah itu dia alasannya kenapa aku bikin halaman tetangga kapan face reveal kurang face reveal kah ini untukmu ini kurang face reveal kah kurang kurang face reveal kurang face reveal kurang face reveal HP merk apa bang aku ada 2 HP yang pertama aku pakai iPhone 14 Pro Max yang lagu pakai rekam ini karena aku merekam konten pakai HP biasanya dan yang kedua aku ada Asus Zenfone Max Pro Asus Zenfone Max M2 cuman aku lupa letak mana 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 ya HPnya aku buang kali ya pokoknya yang gue pakai konten lah biasanya kalau lu lihat gue nge-scroll-scroll konten biasanya gue pakai HP itu cuman gak tau HPnya dimana gak tau hilang kayaknya yaudah nanti kita cari selesai bikin konten ini Bang kapan punya pacar anime lah iya gue gak punya pacar anime siapa pacar anime gue gak ada sih gue gak gak waifu-able karakter sih dulu waifu abang siapa kalau dari VTuber aku sukanya Suise kalau dari game aku sukanya Hutao Kafka juga aku suka Kafka aneh sih sama satu lagi Char Asnabel Husbandu aku yang gak jombo sih cuman aku memang favorit banget sih Char Asnabel the best character ever sih menurut aku untuk sekarang aku spesial darinya Suise dong masa aku jadi animaci stress kali ya ceritakan awal youtube udah tadi ya Tila Bang bahas Gundam ada ya satu video yang bahas Gundam cek aja di short aku ada mendingan bakar rumah sendiri atau karyang nonstop satu bulan tapi aku dapat apa melakukan bakar rumah ataupun karyang satu bulan apa yang bisa kamu tawarkan bang pernah main judi gak wow pernah waktu SD apa SMP ya pernah aku main judi sekali main apa namanya main kartu apa sih bukan domino tapi bukan domino ya pokoknya kartu domino loh waktu SMP waktu itu aku kalah-kalah terus karena kalah-kalah terus menurut aku aku gak bakar di judi habis itu aku gak pernah main judi lagi siapa Oshii yang bener-bener pengen dijadiin istri dan kenapa sebenernya gak ada sih menurut aku gak ada yang betul-betul bener-bener bisa jadi istri gak tau sih ya kalau jodoh sih gak kemana ya karena kayak aku udah udah jadi istri aku kan Suise jadi kalau menurut aku sih sampai sekarang belum ada kepikiran sama sekali soal itu gitu Bang kenapa aku ganteng dan Zeta menyukaiku GWS GWS next bang kalau Suise jadi bini gue reaksi lu gimana kenapa sih ini banyak banget pasien-pasien rumah sakit tolong ya dan ya udah 100 itu tadi pertanyaan terakhir pertanyaan terakhirnya memang GWS ya dan thank you ya teman-teman udah nonton sampai habis kita speedline 100 pertanyaan buset banyak banget dan gak gue filter sama sekali bener-bener alur-ngalur ngidul aja lah kalau kalian tahan sampai habis berarti kalian great terima kasih udah nonton sampai habis kalau kalian gak nonton sampai habis ya udah gak apa-apa terima kasih udah dukung aku sampai aku dapat punya silver libatan seperti ini terima kasih juga yang udah donate terima kasih juga yang udah sering nonton video di Youtube aku kedepannya aku harap aku bisa bikin konten yang sesuai yang aku bilang tadi dalam waktu dekat dan itu aja terima kasih dan see you in the next video di listen out dulu thank you semua thank you wah gila capek juga saat pertanyaan cok terima kasih